Ini yang saya katakan guys, Nissan Terra hadir Dan dia bener-bener ada di Gias 2022 Nah dia Nissan Terra Ya guys inilah dia Nissan Terra Yang terbaru Yang di hadapan saya ini adalah Nissan Terra VL 4x4 Ya ini karena Nissan ini adalah Nissan Terra facelift Maka kita akan membandingkan dia dengan Nissan Terra pre-facelift Dan inilah dia perbedaan apa saja yang terdapat di Nissan Terra facelift ini dengan pre-facelift Mari simak video berikut ini Oke kita mulai dari eksteril depan Dimana di masing-masing headlamp ini sudah terdapat 4 buah LED projector dengan LED DRL Desain grillnya juga sudah berubah ya Dan dia desain grillnya tetap V-motion Tapi bertambah besar dengan ada garis-garis horizontal berwarna chrome Dengan logo Nissan Dan dia sudah langsung ada underguard berwarna silver ya Ya dengan pre-facelift Ini yang pre-facelift Headlampnya dia lebih besar Dengan LED projector hanya satu Dengan ada LED DRLnya Dan grillnya dia V-motion tapi lebih kecil Dan untuk di tengahnya dia di tengah-tengah grill V-motionnya Tidak ada garis-garis horizontal Melainkan lubang udara berbentuk honeycomb Dan juga untuk underguard di bagian depan Pre-facelift tidak ada Karena kalau mau ada dia harus pakai beli body kit set Baru ada kelihatan underguardnya Nah untuk velgnya ini aftermarket ya Dengan ban BF Goodrich All-Train TA Untuk off-road Ya untuk velg bawaan pabriknya seperti ini ya guys Untuk pre-facelift Nah pre-facelift itu multispoke Dengan two-tone polish warna hitam dan warna silver polish Dengan ring 18 Bannya juga bristone dweller HT Untuk model yang facelift Dia palang 6 Two-tone polish warna silver polish dan warna hitam Dan dia tetap velgnya ring 18 Dengan ban bristone dweller HT Ya sekarang kita beralih ke ekster bagian belakang Dimana stoplamp Nissan Terra yang facelift ini Sudah berubah dengan lebih memanjang Dibandingkan pre-facelift Pre-facelift itu lampu stoplampnya lebih pendek Dengan ada garnish di tengahnya dengan tulisan Terra Dan ada underguard warnanya hitam tapi ya Sedangkan yang versi facelift Dia stoplampnya lebih memanjang Agak pipih Dan juga ada underguard warna silver Dimana sejajar kiri dan kanan terdapat reflektor Overall dari samping kiri dan kanan Eksteriurnya sama dengan pre-face lift Model bodinya ya Ya ini dia roof railnya Warna silver ya Dan juga itu ada antena shark fin Walaupun belum ada sunroof Pre-face lift juga belum ada sunroof Nah ini ada footstep ya Untuk pijakan kaki kita masuk ke dalam mobil Karena ini tinggi Ya ini kap mesinnya berat guys Ini mesinnya dia 2500cc Variable geometry turbo VGT Ya ada perdamnya Cetnya sudah sewarna body ya Di kap mesin Tapi guys menurut info yang ada Mobil ini sebenarnya memakai mesin yang baru Untuk model facelift ini 2300cc twin turbo diesel Dengan tenaga 190 PS Dengan torsin personal 50 newton meter Kap mesinnya berat banget Vogue lampnya di bawah Sudah LED proyektor dan ada garnish chrome Desain dashboard facelift ini jauh lebih bagus Dari versi yang pre-facelift Dimana versi yang facelift ini Dashboardnya sudah ada material soft panel ya Dari bahan kulit ya Warnanya merah marun Setirnya model baru Dengan setir khas Nissan model kekinian Dengan palang 3 Di bawahnya flat bottom Sedangkan desain dashboard pre-facelift Dia masih mengandalkan full plastik Tanpa ada material soft panel Jadi dia kesannya seperti kuno Door trim panelnya Seperti ini ya model pre-facelift Dia dibalut dengan material soft touch Warna coklat Untuk door trim panel yang facelift Dia material soft panelnya Warna merah marun Ini dia Desain door trim panelnya Masih sama dengan desain Nissan Terra pre-facelift Dan itu dia ada door handle nya chrome Dan di bawah itu ada cup folder Dan tempat penyimpanan Dan selebihnya materialnya hard plastik Food step nya Maturin kursi Anjir Anjir Oh lumbar support Lumbar support Gerakan Parking sauna Trip reset Buka tanky Ini mengatur Kecerahan Speedometer Nah ini dia Dashboard nya Hard plastik Material dashboardnya Hard plastik Ada panel-panel soft touch nya Di dashboard Begian tengah Warnanya merah marun Burgundy Ini merah burgundy Ini AC nya ada Least silver Gerakan kiri kanan Untuk lampunya Oh sudah ada auto Ini ada autonya Nah ini Untuk multi information display Di tengah Dia sudah digital Full LCD display Ini untuk di tengahnya MID nya Sudah di tengah Ini untuk RPM nya Ini untuk kecepatannya Masih analog Ini setirnya Ini setirnya Setirnya khas Nissan ya Nah ini flat bottom Palang 3 Dengan list silver Di tengahnya Ini untuk audio Steering switch Ini untuk Cruise control Dan bluetooth teleponik Ya Ini dia Head unit monitor nya Besar Dan AC nya Sudah dual zone Ya guys Ini area semburan AC Ini Ini untuk Sirkulasi udara nya Di dalam Ini dia Menurunkan Fan nya Naikan fan nya Ini rear defogger Front defogger Ini ada Rear cooler On off Nah ini untuk 4 wheel drive nya Ini Shift on the fly Pengaturannya 4 wheel drive nya Ya Ini Untuk konsol tengah nya Konsol tengah nya Menyatu dengan Dashboard Dengan transmisi Matic Nah ini Untuk pengatur Nih Hill decent control Ini untuk Mengunci yang belakang Jadi dia bisa 2 wheel drive Bisa Menggerak Menggerak roda depan Haja Yang menggerak Ya Ini yang belum Dikunci yang belakang Ini electric parking brake Ini untuk Melipat Sandaran kursi Oh Enggak berfungsi ya Oh Yang belakang Oh Ini untuk melipat Kursi yang di belakang Belakang tengah ya Tadi ada orang ya Kelipat dia Ada 2 cup folder Nah itu Konsol tengah nya Duh Ini kaca spion nya Ini radar nya Ini tempat kaca mata ya Ini lampu nya LED Sun visor Dan vanity mirror Tapi gak ada lampu ya Oh ada lampunya Sun visor Dengan vanity mirror Ada lampunya Ini ruang duduk saya Guys ya Di depan Oh ini ada Speakernya Bose Bose ya Bose Ini ada Twitter nya Bose Speakernya yang di bawah Juga dari Bose Nah ini Stir nya sudah Til Tapi gak teleskopik Ya Oke guys Kita pindah ke Ruang tengah Ya terdapat Luf monitor ya Di belakang Untuk entertainment Penumpang Kalau bawa keluarga Nah pengaturan Tombol AC Double blower nya Di sini Ini dia Ini nya untuk penumpang Tengah Untuk penumpang belakang Itu dia Lower AC nya Itu ya Ini ruang duduk Dari konsol tengah Di bagian belakang itu Terdapat kisih-kisih AC Untuk mengalirkan udara AC Dan terdapat 2 USB slot charging Saya mau duduk Di kursi baris kedua Karena mobilnya tinggi Harus ada pegangannya Mantep Ruang duduknya lumayan 5 Ini 7 kali ya Ini 7 Ini 5 8 Kursi penumpang Di bagian tengah ini Terdapat armrest Dengan ada 2 cup folder Nah itu konsol Kursi nya One touch stumble Nah ini saya akan Pindah duduk ke belakang Ya mesti nunduk Untuk orang dewasa Ya duduknya jongkok Duduknya jongkok Ya Ini kaya SUV ya Jongkok duduknya Sini juga Ada Slot charger Ini untuk HDMI Ada Tempat penyimpanan Sini Ini juga ada Tempat penyimpanan Kepulter Tempat penyimpanan Ini hand grip Di dashboard Ya ini posisi duduk Tadi saya di belakang Nah ini Posisi saya di tengah Ya sisa cuman Satu jari Mungkin yang di depan Harus dimanjin dikit Kali ya Ya seperti ini guys Masihnya belum Power tailgate ya Masih manual Kejatan ya Wow Nah Ini Ini bahan Ya tempat penyimpanan Kecil lah Ya karena cuman dikit Sisa Ya ini Sudah dari Drip auger Dan Wipper Dan antena Sarquin Dan High mount stop lamp Nah ini dia untuk Untuk merekam Di belakang ya Dan bisa terlihat Di kaca sepion tengah Era mundur Ada Empat Sensor parkir Ada Underguard Model Model Horizontal Ini dia VL 4x4 Lampunya berbeda Ya ini cuman Hanya hiasan Tapi Tapi gak bolong Ya secara Overall Mobil Nissan Tera 4x4 ini Layak diperhitungkan Menjadi pesaingnya Mitsubishi Pajair Sport Yang 4x4 Dan Toyota Fortuner 4x4 Ya mobil ini Sudah bisa dipesan Di tahun 2022 ini Walaupun Nanti akan menerima Mobil ini Di tahun depan Di tahun 2023 Lebih bagus lagi Mobil ini Kalau mau menggunakan Mesin yang baru 2300cc Maka dia layak Diperhitungkan Oke guys Demikian review saya Terhadap Nissan Tera Terbaru Yang facelift Ini guys Nissan Tera VL 4x4 Terima kasih